Kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Bitar, senantiasa berupaya meningkatkan prestasi pendidikan baik melalui pendidikan karakter, akademik, dan non-akademik. Kami tahu bahwa banyak prestasi yang telah diperoleh oleh anak-anak didik kami, namun kami senantiasa akan tetap berusaha melalui inovasi-inovasi, melalui kreativitas-kreativitas anak-anak. Dengan tayangan sekolahku prestasiku di JTB, semoga semakin menambah motivasi kita dalam mewujudkan dunia pendidikan di Kabupaten Bitar. Kita kompak bisa, ayo tonton terus sekolahku prestasiku hanya di JTB. Hai pemirsa JTB, saya Dina Nurfadila, saya berada di SNK Ranggiam 1 dalam acara Sekolahku Prestasiku, mau tahu kegiatan dan prestasi apa saja di sekolahku, yuk ikuti aku. Selamat datang di SDN Karanggiam 1, Kejamatan Serengat, Kabupaten Blitar, teman-teman JTB. Seperti ini nih teman, suasana pagi hari di SD Negeri Karanggiam 1 saat siswa tiba di sekolah. Mereka akan disambut oleh kepala sekolah dan para guru di depan gerbang sekolah, lalu memberi sapa dengan menyalami guru-gurunya. Banyak pembiasaan baik yang diterapkan di SDN Karanggiam 1, teman, yang dilakukan sebagai pengembangan dari program pendidikan karakter. Selain berselaman dengan bapak ibu guru, siswa diajak senam bersama di halaman sekolah agar lebih semangat saat mengikuti pelajaran. Karena senamnya dilakukan sebelum memulai pelajaran. Kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, anak-anak mulai dari pintu yang membawa sepeda itu sudah turun dari sepeda, lalu bersalaman kepada bapak guru dan ibu guru yang ada di depan pintu. Dan yang tidak membawa sepeda yang diantar itu langsung bersalam-salaman, terus masuk ke halaman, setelah masuk ke halaman, lalu meletakkan tasnya di dalam kelasnya masing-masing, setelah itu menanti senam. Setelah berkumpul semuanya, kita laksanakan senam. Dan setelah senam, tetap di halaman itu mengaji bersama hafalan surat-surat pendek. Setelah hafalan surat-surat pendek, terus lagu-lagu nasional, agar kita mengenal lagu-lagu nasional. Setelah itu bubar, terus masuk di halaman, berbaris di halaman kelas, baris dua-dua laki-laki sendiri, perempuan sendiri, di depannya sudah ada bapak guru dan ibu guru, diberi ababa, lalu bersalam-salaman dengan bapak guru dan ibu guru. Masuk, setelah masuk, itu anak-anak sudah duduk, ketua kelas memberi ababa, yaitu Pancasila, janji murid, dan doa bersama. Selanjutnya, bapak ibu dan ibu guru ngamah absen, baru memulai pelajaran. Setelah mengikuti senam, semua siswa dibiasakan untuk membaca surat-surat pendek secara bersamaan di halaman sekolah seperti ini, teman. Indonesia Selanjutnya, ada tata cara siswa SD Negeri Karawang, rangka yang satu saat akan masuk ke kelas, yaitu dengan berbaris rapi di depan kelas, lalu masuk kelas secara bergantian. Ketika sudah berada di dalam kelas, siswa juga tidak langsung memulai pelajaran. Mereka harus melafalkan Pancasila terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan berdoa bersama di pimpin ketua kelas. Nah, disinilah teman, tempat para bapak ibu guru berkumpul untuk menyiapkan materi ajar setiap harinya. Untuk memastikan segala program sekolah berjalan dengan baik, Kepala SDN Karanggayam I tak jarang melakukan rapat bersama bapak ibu guru teman. Bahkan, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa-siswinya, SD Negeri Karanggayam I selalu berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk komite sekolah dan para wali murid. Hubungan dengan komite sekolah, saya selalu berhubungan dengan komite sekolah. Misalnya masalah bantuan-bantuan. Seperti yang baru-baru ini, kita ingin mempunyai drum band. Saya bermusawaroh dengan komite, karena komite itu semua siswa itu mendapat BSM, lalu sebagian disumbangkan ke SD Negeri Karanggayam I ini, akhirnya bisa terwujud mempunyai alat-alat drum band, dan bisa mengikuti event-event apabila kita ada peringatan-peringatan hari besar nasional, seperti 17 Agustus, Sonsong Bulan Ramadan, Pawaita Arup, dan lain sebagainya. Untuk komputer, itu juga sumbangan dari wali murid. Dan untuk komite sendiri, kita sebagai anggota komite, sebagai komite SDN Negeri Karanggayam, selalu diajak untuk bermusawarah mengenai apapun yang ada kegiatan kaitannya dengan siswa dan wali murid. Untuk harapan kami dari komite yang jelas, kebersamaan antara wali murid dan guru dengan komite ini tidak putus sedemikian saja, terus berlanjut sampai kapanpun. Terima kasih. Sampai jumpa.